Sebagai kabar penutup hari ini, Pemirsa Pemerintah Kabupaten Jember Senin Siang menggelar pelantikan ratusan pejabat kepala sekolah tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Melalui pelantikan ini diharapkan seluruh kepala sekolah bisa terus mengembangkan potensi sekolah serta siswa untuk membawa dunia pendidikan Kabupaten Jember yang lebih baik ke depannya. Seperti inilah giat pelantikan 394 jabatan fungsional kepada sekolah dan pengawas di Aula PB Sudirman Pemkap Jember Senin Siang. Hadir langsung Bupati Jember bersama Wakil Bupati Jember, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas BKPSDM. Ratusan pejabat fungsional yang dilantik ini untuk jabatan kepala sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, serta sekolah menengah pertama. Dalam sebutannya, Bupati menerangkan mutasi dan promosi jabatan ini merupakan hal yang wajar. Bagi yang berprestasi mendapatkan amanah dan jabatan baru, sementara untuk mutasi bertujuan memberikan penyegaran agar mampu memberikan sumbangsi inovasi ataupun pengembangan dunia pendidikan di Kabupaten Jember. Bupati Jember, Sekretaris Daerah Bupati Jember, Sekretaris Daerah Bupati Jember, Sekretaris Daerah Apabila itu ketentuannya regulasinya, kalau di daerah itu masih belum bisa dihanui dengan guru penggera, maka itu bisa diisi dengan guru senior lainnya. Acara pelantikan ditutup dengan memberikan ucapan kepada Wakil Bupati Jember, Muhammad Balia Virjon Perlaman yang hari ini berulang tahun yang ke-56. Dari Jember, Fikir Mardika mengabarkan untuk KCTV.